Intro Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slemet berharap agar semua lembaga penyiaran mengedepankan etika penyiaran untuk kepentingan publik bukan sekedar mana yang kuat membayar Pernyataan itu disampaikan Adiana terkait tayangan prapernikahan Lesti Kejora Denaris Kibilar yang disiarkan di ANTV pada minggu Adiana menyebutkan tayangan tersebut sembrono karena selama 7 jam menggunakan frekuensi publik untuk menayangkan urusan pribadi Adiana mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan tayangan yang disiarkan ANTV itu telah melanggar sejumlah aturan pertama ANTV secara kasat mata melanggar pasal 11 ayat 1 standar program siaran atau SPS yang menyatakan bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu kedua pasal 13 ayat 2 standar program siaran yang menyatakan program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik Faktanya acara Lesti Kijora dan Rizky Bilar ditayangkan hampir 7 jam mulai dari pukul 08.30 sampai 09.30 WIB dengan judul Cinta Abadi Leslar edisi menghitung hari dan pukul 15.30 sampai 21.30 WIB dalam edisi lepas lajang calon pemimpinmu kado terindah untuk Lesti untuk itu KPI di Jabar meminta agar KPI Pusat menegur secara tertulis stasiun TV ANTV KPI Jabar juga meminta KPI Pusat memberikan sanksi yang sama kepada lembaga penyiaran lain yang menayangkan acara serupa ini se 근ungkinan tentu umum memastarnya dari keasis NBA bagaven keny jeden